Halo Sobat Reverse, jumpa lagi dengan saya di Semil TV Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Ikan Pembersih atau Cleaner Fish Sebelumnya, intermezzo dulu ya Ini adalah penampakan akwarium laut saya yang sudah berusia 8 bulan Hanya menggunakan filter belakang ya, filter belakangnya kecil banget Filter belakang Ukuran akwariumnya 40x40 ya teman-teman Persegi gitu, nah ini dia penampakannya 40x40x40 atau persegi Sedangkan untuk filter belakangnya itu hanya 10 cm teman-teman Ya, 10 cm saja untuk filter belakangnya Yang akan kita bahas kali ini adalah Ikan Pembersih Jadi di usia 8 bulan ini, lumet itu biasanya memang banyak banget Sudah nampak banyak gitu Jadi perlu dikasih cleaning crew yang agak banyak Nah, disini saya tambahkan kemarin Tak tambahkan botana kuning ya, iwaku kok gampang mati mas Kalau gampang mati itu cek amoniaknya mas Cek amoniaknya, kalau bisa Pak memang pakai Pak pakai itu ya Pak pakai apa namanya Test kit amoniak mas Kalau bantang mati itu pakai test kit Dicek dulu amoniaknya berapa Kemudian angka PO4 NO3 juga di cek Yang jelas, kalau misalkan masih punya test kit Rajin aja WC tiap 1 minggu sekali Kalau lebih intens itu ya Kalau misalkan pengen yang lebih hemat dikit Itu tiap 2 minggu sekali ganti Jadi itu mas Kalau bisa Bicap dulu Kemudian Filternya juga sih Rumah baterinya itu kalau bisa banyak Karena kalau misalkan rumah bateri banyak Baterinya melimpah Otomatis Biotanya jadi sehat Ya itu penampakannya Botana kuning Botana kuning ini kalau gede jadinya Botana kapsul Saya juga aneh sih Kok bisa jadi warna kapsul gitu loh Jadinya coklat Kalau kecil dia jadinya kuning Kuning begini Ini dia penampakan Klinik kriw saya Ikannya ada 3 ya Klinik kriwnya 2 Ada botana kuning dan Jabbing Satu minggu sekali WC mas pakai Pakai NSW Nah itu masalahnya NSW itu Sudah Ditas nggak NSWnya Karena kalau misalkan disini NSWnya itu Agak Apa ya Agak jelek Kualitasnya Karena ada di pantai selatan saya Cara nurun Ammonia Masnya dosing bakteri aja Bakterinya bisa pakai Biodigase Itu yang bagus Biodigase Kalau di bagian lagi ada Doter trim Atau juga bisa Kalau misalkan Ammonia itu Pakai ini aja bisa Pasai Osegenic Osegenic itu Tapi rekom untuk FO ya Jadi untuk FO Pakai Osegenic Murah Osegenic itu 10 ribuan Online itu 1 liter itu Kalau nggak salah Iya 10 apa 19 ya 19 ribu 19 ribu itu Sudah dapat 1 liter Osegenic Ini contohnya Osegenic Nih Osegenic Saya pakai ini Cuma ini Khusus ikan Osegenic ini Karena bakterinya Disini Apa namanya Baksin Baterinya Lebih banyak Ke anaerob Jadi Lebih banyak Angkat Ammonia Begitu WC nya Sudah bagus Mas 2 minggu Sekali Masnya WC nya Wah Tunggu sekali Pakai NSB 20% Padahal sudah bagus NSB nya itu Kalau bisa dicek lagi NSB nya itu Mas Karena kalau misalnya Kedera saya itu Pernah ngecek Ada bagus Ada jelek Gitu Kalau ada koral Bisa Nggak bisa 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 Kalau ada koral Nggak bisa Makasih banyak Bisa Ini saya juga Pakai Osegenic Cuma Apa ya Lebih bagus Osege Lebih bagus Biodikas Hasilnya Kalau menurut saya Kalau Osegenic Lebih ke Teng F.O Kalau Teng F.O Full F.O Itu Kasih Osegenic Tuh Kalau Ikan Masnya Juga Ini Ikannya Banyak Ada Atau Lebih Banyak Koral Atau Ikannya Karena Kalau Misalkan Banyak Ikan Ammonia Pastinya Lebih Banyak Kalau Misalkan Koralnya Banyak Ikannya Banyak Itu Imbang Kalau Saya Disini Koralnya Banyak Ikannya Sedikit Jadi Ammonia Bisa Saya Kontrol Kalau Misalkan Ikannya Dibanyakin Ya Bisa Tapi Nanti Ammonia Bisa Banyak Bisa Naik Nanti Tambahan Beradul Kadar Semuanya NSP Langsung Di Pantai Hendapkan Dulu Semalam Sudah Bagus Kalau Misalkan Hendapkan Semalam Kalau Misalkan Hendapkan Semalam Misalkan Dites Pernah Dites Coba Dites Ikan Cuma 2 Mas Korali Mas Masih 2 Masih Jikit Padahal Cycling Mas Nah Itu Cycling Kalau Gak Cycling Ya Wajar Ini Kalau Yang Di Video Ini Di Live Ini Saya Gak Cycling Cuma Saya Rajin Dosing Bakteri Dulu Oksigenik Saya Oksigenik Itu Satu Minggu Sekali Tak Kasih Satu Ampul Kemudian Dan Juga Bioptim Masih Adain Sisa Ini Kayak Gini Pasti Ini Bagus Ini Karena Ini Produk Import Cycling Dua Minggu Mas Cycling Itu Sebenarnya Gak Ada Batasan Berapa Minggu Berapa Bulan Cycling Ini Karena Sepanjang Hayat Selamanya Itu Cycling Jadi Gak Ada Namanya Cycling Satu Bulan Cuma Memang Satu Bulan Itu Biar Bakterinya Lebih Menempat Ruang Masing Istilah Biar Punya Rumah Sendiri Dua Minggu Tuh Kalau Saya Sudah Bagus Saya Malah Gak Cycling Cuma Tersalah Niti Aja Dan Mas Dan NSW Mas NSW Selitunya Berapa Mas Kalau Ikan Itu Kalau Ikan Tok Itu Sarang Saya Itu Di Angka 10 22 100 22 Itu Bagus Kalau Misalkan Coral Ikut 10 25 Kalau Saya Yang Saya Maintain Disini Itu Semuanya 10 25 10 25 Untuk Coral Dan Ikan Jadi Ini Kalau Di Saya Ini 10 25 Stabil Segitu Apalagi Kalau Misalnya Kita Pake Top Top Up Itu Pasti Stabil Zoom Ini Penampakan Coral Baru Ada Disitu Tak Kasih Blasto Dua Warna Dan Nemo Saya Sudah Kerasan Teman Teman Biasanya Nemonya Itu Ngetem Atau Diem Disini Tok Dibabut Kok Dibabut Sih Di Karangkodok Disini Berjauhkan Kembali Lagi Sana Kan Nemonya Masih Disitu Tapi Ini Kok Sudah Berani Kesini Sini Tapi Sudah Punya Teman Karena Teman Ini Temannya Baru Ini Buat Tanah Kuning Rajin Banget Lu Tanah Kuning Bersih 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 Lumut 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 Sudah Banyak Berkurang Disini Dibantu Sama Si Jabing Ini Jabing Ini Di Bawah Jabing Rajin Bersih Bersih Pengawain Mangan Tok Kalau Yang Satunya Kelomah Kaki Biru Kelomah Kaki Biru Itu Sembunyi Ya Sedang 4 Atau Dia Jangan Sedang Berburuk Yang Turbo Teman Teman Yang Turbo Entek Itu Di Belakang Tinggal Tangkang Nyatok Itu Turbunya Tak Kasih Empat Padahal Tuh Dekatnya Barusan Ada Apa Namanya Botana Kuning Itu Ada Tangkangnya Keong Turbo Habis Diburui Sama Kelomah Kaki Biru Itu Ya Penampakannya Ikan Pembersih Dia Tugasnya Membersih Bersih Rekom Banget Buat Kalian Yang Pengen Punya YT Tapi Budgetnya Tidak Ada Beli Aca Itu Botana Kuning Kalau Gede Jadinya Botana Kapsul Botana Kapsul Coklat Coklat Gimana Bagusnya Itu Masih Kecil Gini Jadinya Botana Kuning Kalau Kecil Keliling Muter Terus Makan Pengalian Cleaning Krio Yang Bagus Salah Satunya Adalah Botana Kuning Botana Kuning Kemudian Jabing Ini Jabing Lagi Ya Dia Pasti Ngedem Disitu Lalu Mut Ya Kan Kerja Masih Menikan Jelek Tapi Berguna Banget Loh Dia Itu Ikan Yang Jelek Botana Apa Namanya Jabing Ini Kan Jelek Nggak Ada Warna Warnanya Coklat Sama Ada Pinbitik Nya Gitu Tapi Dia Tuh Wajin Banget Lumut Kuh Habis Ini Dan Dihabiskan Lohan 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 Makan Tok Ini Jadi Teman Teman Kalau Misalkan Punya Akorm Laut Atau Riftank Wajib Punya Jabing Untuk Berisi Di Pasir Atau Di Clever Bisa Ganti Yang Berisi Bersih Antara Jabing Dan Botana Kuning Botana Kuning Itu Pengganti Yellow Tank Karena Yellow Tank Untuk Ukuran Segini Sudah 3 Juta Kata Jadi Cukup Ganti Botana Kuning Aja Botana Kuning Ini Disini Dijualnya 35 Tuh Ya Cuma Tes Salah Ini Ini Kemarin Tak Tambahkan Blastu Dua Warna Cantik Blastu Dua Warnanya Tak Zoom Nah Ini Sudah Warna Koron Alhamdulillah Semuanya Sehat Sehat Ya Ini Karena Diganggu Sama Si Jabing Jabing Kalau Lewat Mesti Numpak Numpak Nang 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 Kendari Kendari Jadinya Tidak Mau Mekar Tumpai Sama Si Jabing Kalau Tank 80 40 Enaknya Dosing Berapa Hari Sekali Ya Mas Dosing Dosing Apa Big 3 Atau Dosing Yang Apa Atom Masih Pake Dosing Yang Lain Kayak Misalkan AB Plus Kalau Disini Saya Gak Pake AB Plus Soalnya Saya Disini Dosing Big 3 Saya Juga Menembuat Sendiri Kalau Saya Disini Dosing Setiap Hari Tapi Tapi Kalau Sampai Dosing Harus Dites Dulu Ya Karena Kemarin Saya Sempet Dosing Tapi Tidak Pake Tes Akhirnya Swing Semuanya Untuk Koral Saya Terutama SPS Yang Atas Itu Itu Banyaknya Blitzing Tapi Insya Kalau SPS Kita Dosing Tepat Dia Akan Warnanya Kembali PN Sudah Tumpuh Semua Jadi Kalau Misalkan Mau Dosing Dosing Pake Tes Kit Pak Ini Saya Tes Kit Pak Ini Kalau Saya Tes Bikri Saya Buat Sendiri Jadi Pak Ini Ada Kalinity Lire Kemudian Ada Kalsium Dan Magnesium Ini Wajib Kalau Misalkan Mas Pake Dosing Itu Pak Dosing Wajib Punya Tes Kit Dan Dosing Di Apa Nang AB Plus Ya AB Plus Juga Sama Jadi Harus Harus Ada Tes Kit Juga AB Plus Itu Lebih Ke Ammonia Pospat Sama Nitrat Pake Tes Kit Juga Kayak Ini Ya Memang Suka Protonya Red Jadi Semua Tes Kit Yang Yang Penting Ini Kayak Ammonia Nitrat Sama Pospat Wajib Penampakan Dari Samping Ada Pelanggan Mau Beli Sama Delok Disi Aku Live Iseng Iseng Live Koncoi Koncoi Tanya Lagi Lihat Belihara Mikromusa Lagi Mikromus Laku Laku Maklum Saya Penjual Jadi Hobi Sekaligus Jodol Lain Kalau Misalkan Disini Tidak Ada Berarti Laku Ini Kemarin Sempat Mau Dibeli Blasto 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 Musa Dua Warna Itu Ya Hampir Mau Dibeli Tapi Nggak Nggak W Jangan Soalnya Lama Disini Oh Iya Ada Mas Mikromusa Aku Satu Ini Mas Ada Mas Mikromusa Masih Ada Itu Ini Mikromusa Sehat Itu Mikromusanya Dulu Sempat Ini Sempat Nggak Ada Warnanya Lah Ilang Warnanya Tak Taruh Di Tank Yang Full Matahari Nggak Ada Lampunya Dia Itu Becing Dulu Terut Tak Taruh Sini Lagi Terut Dosing Bigtree Lakuk Warnanya Jadi Bagus Kayak Hampir Kayak Acan Warnanya Malayan Tuh Ya Ini Mikromusa Ini Nuh Mikromusa Saya Ada Masian Ini Blasto Blasto Musa Udah Warna Ini Baru Ini Tak Kasih Kemarin Kalau Yang Lain Lain Biasalah Polit Lagi Ngambek Semua Karena Apa Karena Ditumpai Sama Si Jabing Jabingnya Jail Teman Teman Mesti Lepas Terus Jabing Kelomang kaki Biru Pasti Lumpuk Lumpuk Ditumpai Tumpai Gitu Tapi Gimana Bersih Lumputnya Lumputnya Lumputku Masalah Kalau Misalkan Kalian Taruh Frag Frag Di Atas Itu Kalau Bisa Dilim Kalau Gak Dilim Seperti Gini Pasti Jatuh Dijatuhkan Sama Kelomak Kaki Biru Cakep Om Ya Cakep Makasih Om Kalau Yang Lainnya Ada Di Aquarium Khusus Oral Disana Kalau Misalkan Ini Gak Kelihatan Ini Punya Tips Dan Trick Pelihara Pirgun Om Pirgun Piringan Gundul Pirgun Habis Disini Laku Ini Bukan Habis Tapi Laku Pirgun Itu Dia Arusnya Suka Moderate Bukan Arus Yang Kencing Kencing Cahaya Juga Tidak Terlalu Suka Cahaya Tinggi Jadi Tempat Tanya Ditaruh Di Tempat Yang Agak Tidak Ternas Sinyar Terlalu Banyak Gitu Misalkan Taruh Di Ini Karena Ini Harusnya Ada Disini Bermakernya Jadi Kalau Pirgun Taruh Disini Harusnya Tidak Kenceng Disini Baliknya Kemuter Salinity Inilah Kalau Saya Koral Intinya Jaga Salinity Mas Salinity Pasti Saya Jaga Di Angka 10 25 Biktri Kalau Biktri Wajib Tes Dulu Kalau Saya Itu Tes Setiap Hari Setiap Hari Saya Tes Dulu Sampai Ketemu Angka Berapa Misalnya Satu Minggu Setiap Hari Dites Sampai Ketemu Angka Dia Itu Ada Di Angka Berapa Sama Satu Minggu Itu Baru Nanti Ketemu Tiap Harinya Di Dosing Berapa Kalau Saya Disini Dosing Itu Tiap Hari Itu Ya Berapa Mili 2 Mili Jadi Untuk CA KH MG Itu 2 Mili Saya Tiap Hari Kalau Lebih Dari Itu Pasti Dia Swing Jadinya Naik Semua Biktir Ini Masih Tinggi Biktir Biktir Terlalu Tinggi Ini Angka Saya Ini Sementara Saya Berhentikan Dulu Untuk Untuk Apa Namanya Dosing Standart Untuk Magnesium 1300 Kan Kalau Saya Disini Angkorum Ini 1400 Marah 1450 Kalau Untuk SPS Masih Aman Tapi Kalau Yang LPS Ini Itu Sempat Kemarin Kayak Musrat Sedikit Itulah CA Juga Untuk CA Aman Ini 150 KH Yang Terlalu Tinggi Ini 10 Ketinggian Jadi Harus Di Dikurangi Dosing Saya Sementara Ini Tidak WC Dulu Ya Karena Masih Lihat Akaran Biktirinya Biar Tidak Gampang Swing Gitu Kalau Misalkan Di WC Nanti Biktirinya Jadi Naik Turun Selama Main Testkit Kalau Tidak Ada Tidak Susah Itu Pak Di Pamungkas Kalau Bisa Beli Testkit Atau Pinjem Testkit Ketemantem River Disana Kalau Virgun Itu Om Virgun Jangan Ini Jangan Taruh Di Arus Yang Terlalu Kenceng Gue Masih Penasaran Tanpa WC Tanpa Dosing Tapi Referring Lagi Mainnya Dosing Tidak Di WC Menurut Masih Gimana Pak Saya Ini Pak Belajar Dosing Itu Karena Saya Melihat Teman Saya Di Malang Itu Dia Tanpa Dosing Selama 6 Bulan 6 Bulan Bahkan Pernah 1 Tahun Dia Tidak Pernah WC Cuma Masalah Utamanya Kalau Misalkan Dia Tidak WC Airnya Jadi Agak Kuning Ini Saya Belajar Dari Guru Saya Anak Malang Yang Ajar Saya Dengan WC Orang Malang Kalau WC Malah Anjurannya Jangan Sampai Kalau Dosing Anjurannya Dia Jangan Sampai WC 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 Merestart Kadar Biktri Jadi Kalau Biktri Sudah Bagus Kita Dosing Terus Di WC Ya Keresel Lagi Jadinya Dites Gitu Biktrinya Ambrado Lagi Jadinya Itu Malah Anjurannya Enggak Boleh Enggak Boleh Apa Namanya WC Gitu Pak Kalau Dari Luar Negeri Memang Dia Itu Mas Bule Pateng Maksudnya Open Open Disitu Bukan Karena Open Di Open WC Atau Apa Bukan Tapi Open Open Alat Alatnya Alatnya Mahal Jadi Alatnya Mahal Tidak Alatnya Bagus Tidak Bagus Jadinya Bagus Masih Tanpa WC Kalau Ini Teman Saya Itu WC Sebenarnya Dua Minggu Sekali Tapi Karena Ini Pake Dosing Saya Hentikan Dulu WC WC Mungkin Satu Bulan Sekali Mungkin Pokoknya Selama Korang Saya Masih Aman Donut Donut Ini Donut Nih Sebenarnya Gondul 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 Donut Sudah Kelihatan Tulang 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 Itu Banyak Sudah Kalau Misalkan Dianak Mekar Tulang Wah Kayak Orang Kerempeng Gitu Lek Ini Juga Donut Ini Donut Gold Lain Tapi Kalau Misalnya Di Kamera Kok Gak Gold Jadinya Ini Kalau Misalnya Mekar Kelihatan Tulang Tok Misalnya Gak WC Belum WC Selama Dua Minggu Ini Blasto Dua Warna Baru Baru Kasih Disini Kalau Itu Mikrom Usanya Disana Pokoknya Inilah Intinya Kalau Misalnya Kalian Kliara Koral Itu Jangan Dipindah Pindah Jangan Sering Pindah Pindah Saya Ini Sering Pindah Dulu Ini Ini Paten Kan Untuk Poli Disini Tok Wiss Memang Enggak Mekar Ini Bukan Karena Apa Tapi Karena Banyak Dilewati Oleh Kelomang Kaki Biru Terus Sama Si Tuh Jabing Jabing Ini Yang Meleri Gak Nakal Ini Jadi Sendin Sendin D Polip Polip Nya Disandari Nemonya Juga Sekarang Sudah Nakal Ini Biasanya Enggak Berani Memo Ini Berkeluar Berkeluar Sekarang Sudah Berani Bagus Tinggal Belikan Pagi Nemo Mungkin Nanti Beli Yang Nemo Picasso Lagi Atau Nemo Apalah Tak Jadikan Satu Biar Nanti Jadi Mungkin Bisa Jodoh Dan Bisa Ternak Disini Tuh Kalau Yang Kalian Budget Tipis Pengen Beli YT Atau Ziluteng Tidak Tidak Uangnya Beli Aja Ikan Tanah Kuning Tanah Kuning Murah 30.000 Dapat Jadi Kayak YT Atau Yiluteng Jadinya Kalau Botana Kuning Itu YT Jowo Itu Kalau Topik Kita Sekarang Ikan Pembersih Disini Ikan Bersih Saya Jabing Dan Botana Kuning Terima kasih Sukses Dan Sehat Selalu Semoga Angkorum Sehat Dan Lancar Lancar Pokoknya Sama-sama Inilah Kodoh Sehat Pokoknya Kalau Misalkan Kita Punya Aquarium Dirawat Pasti Sehat Pasti Bisa Nyenangkan Yang Punya Kalau Misalkan Tidak Dirawat Jadinya Itu Banyak Yang Mati Kecewa Dan Sebagainya Intinya Kalau Dirawat Pasti Bagus Ini Kalau Dari Penggir Ini Koronya Sudah Umur Umur 8 Bulanan Untuk Yang Ini Pas Musa Sudah Hampir 8 Bulan Lasto Kemudian Karanganemon Karanganemon Nya Dulu Ini Gold Dari Coklat Wiss Pokoknya Tak Taruh Lah Pokoknya Hidup Tidak Apa Terus Ini Acan Acannya Juga Sempat Agak Rontok Sebelah Itu Karena Dia Dekat Sama Ini Jamur Jamurnya Dulu Mepet Sama Sama Si Acan Jadi Acannya Itu Kena Sting Jamur Gokrok Rontok Kalau Bisa Kalau Misalkan Punya Acan Sama Jamur Jangan Didekatkan Ya Kalau Misalkan Jamur Itu Jahat Sting Ini Ada Duncan Cantik Dari Foral Import Yang Seter Sper Seter Seter H Terus Tanpa Seter Yang Pakai Kipas Lampu Ini Abal Lampu Ini Bukan Spek Seter 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 kalau pilar SPS paling enggak pakai itulah pakai luminos sekarang itu ya ada lampu baru kan luminos namanya luminos XD itu harganya lumayan murah 2 jutaan sudah dapat lampu yang spek SPS Hai Nemo perkiraan berapa hari Mas dilatih makan pellet di box serantina ini sudah sehari masih belum mau lho kok aneh ya memang itu padahal ikan yang gampang banget melet dilihat dulu Mas di tubuhnya nemonya itu ada penyakitnya enggak kalau bisa lebih bentik gitu misalkan WS karena WS paling itu terus ini kalau misalkan masnya punya kopan atau pellet kalau bisa dikasih pecah apa namanya potongan bawang putih lemas ini saya perhatikan yang sudah di bawang putih ini nah ini bawang putih ambilnya bawang putih dikeprek gitu kemudian masukkan ke kepopan nih bawang putih Hai karena diperkaya pempercaya bahang putih itu untuk menyembuhkan WS memang bener tak tak putihkan sudah ini ini popan abal-abal tak kasih itu popanku apa ikannya doyan dan ikan yang kena WS perlahan sembuh aman Mas gak ada semacam BS ya pelan-pelan aja Mas ini enggak dikasih anemon enggak di boxnya kalau enggak ada enggak usah enggak apa-apa cuma pelan-pelan aja wis eh gini-gini caranya paling cepet banget iku kasih di box ya Mas ya ikan ikan nemonnya kasih taruh di box kemudian kasih temen temennya itu bisa ikan betok kan betul kan gampang kalau melet ya Nah itu ikan betoknya itu taruh di box juga sama sinemu biar ngajari sinemu makan pelet gitu Mas itu lupa saya triknya itu karena disini kalau misalkan saya ikan baru datang itu tak kasih masing-masing satu ekor satu ekor ikan yang sudah melet misalkan ikan dakocan ikan dakocan gampang banget melet wis pasti melet itu ikan dakocan campur sama ikan yang berdatang yang pasti ikan berdatang itu ikut-ikutan nanti ikut-ikutan melet gitu Mas kasih aja ikan pinggiran lah ikan dakocan ikan jahe-jahe di toples barengan sama sinemu tadi namun nanti bakal ngikuti ikut-ikut notol-notol pokoknya atau peletnya gitu coba aja ya karena kalau misalnya belum dicoba nggak mungkin tahu kalau yang ini ikan Picasso ini memang dari awal sudah melet hari datang itu sudah melet gitu ya untuk hari ini pembahasannya cukup sampai disini tentang ikan pembersih kita simpulkan ya pembersihnya yang akan saya rekomkan ikan botana kuning atau ikan botanya lain boleh kayak misalkan Dori itu kan botana terus botana kapsul botana coklat banyak sih jenis botanya pokoknya jenis botana lah jenis botana itu pasti makan lumut pasti itu botana biru botana biru itu ikan misterius ya ikan misterius jadi meskipun ikan ikannya itu melet misalkan 1-2 bulan masih dia tuh kadang-kadang hilang maksudnya tiba-tiba enggak ada itu mati itu padahal dia tuh suka pelet kan botana dan juga cabing ya itu yang rekom banget untuk dipelihara di nanotank Oh ya Wisma tak tukok nosik soalnya beli langga yang di nelayan takutnya takutnya belum dilatih melet Iya kalau misalkan dari nelayan langsung itu biasanya belum melet memang Mas saya disini memang dari nelayan langsung ya jadi kalau misalkan datang itu saya langsung saya campur dengan ikan yang sudah melet jadi masing-masing kota itu ada ikan yang baru dan ikan yang lama misalkan di ini ikan kota satu kota Nemo dah berada datang tak kasih dakocan dah kocanya pasti ngajari melet Nemo nya pasti nanti ikut-ikutan melet gitu ya terima kasih teman-teman sudah menonton sampai sini dulu ya sudah 20 menit lebih rinyata nggak terasa sampai jumpa di live selanjutnya ya ini sebenarnya sedikit iseng live live ini karena saya suka langsung jawab gitu aja kalau misalkan ada masalah dari teman-teman yang lain biar nggak ngerti-ngerti video juga siap masuk infonya sama-sama sampai jumpa ya sampai jumpa teman-teman selamat eh bermalam Jumat selamat menikmati hiftengnya ya segala sesuatu yang kita rawat itu pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang membanggakan bagi kita jadi kalau misalkan ngerif itu jangan mudah sepatut putus asa karena banyak sekali sumber yang bisa kita kita gali ya atau kita tanya-tanya gitu nah jangan sungkan bertanya kepada teman-teman yang lain karena kalau misalkan nggak tanya tiba-tiba kita praktik langsung nanti jadinya malah mati dan sebagainya jadi jangan malu-malu lah tanya sama teman-teman yang lain kalau misalkan saya live ini tanya aja nggak apa-apa masih saya jawab itu ya selamat menikmati aquariumnya semoga aquariumnya sehat dan orangnya juga sehat lorzakinya lancar Oke sampai jumpa yaaah yaaah